Setelah Lin Suan menyerang untuk pertama kalinya, dia melangkah maju dan mengangkat lututnya. Seperti palu surgawi, dia menghantamkannya ke tubuh lawan. Dengan suara keras, pihak lainnya kehilangan semua rasa pada kakinya. Dia menundukkan kepalanya dan mendapati kakinya telah berubah menjadi kabut berdarah. Saat berikutnya, dia melihat sebuah telapak tangan emas mencengkram kepalanya dan membantingnya ke tanah. Dengan ledakan keras, kepalanya pecah dan berdarah dan tanah terus berguncang. Ini adalah kota Purbakala. Kota itu tidak hancur, tetapi kepalanya hancur. Bukan hanya itu saja, kekuatan itu pun menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya tidak dapat memberikan perlawanan sama sekali. Lalu, sebuah kaki menginjak kepalanya. Karena kamu tidak tahu cara berlutut, aku akan mengajarimu. Lin Suan mendengus dingin. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Pertarungan antara keduanya berlangsung terlalu cepat. Pertarungan itu berakhir dalam sekejap mata. Jadi ketika mereka bereaksi, mereka melihat Bae Chang Kiong tergeletak di tanah seperti seekor anjing dengan kepalanya diinjak. Lin Suan masih tenang, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Tidak mungkin, aku tidak sedang bermimpi, kan? Orang-orang dari gua surga awan putih menamparkan wajah mereka. Mereka ingin membangunkan diri mereka sendiri. Namun, mereka menemukan bahwa memang demikianlah kenyataannya. Penonton lainnya menelan ludah mereka. Orang ini benar-benar kejam. Dia berani menyerang seperti ini. Kekuatannya terlalu kuat. Dia hanya menghajar Bae Chang Kiong. Sejak kapan kekuatan seperti itu muncul? Mengapa mereka tidak tahu sama sekali tentang hal itu? Mungkinkah dia berasal dari daerah lain? Bae Chang Kiong tertegun, tetapi sesaat kemudian, dia tersadar kembali. Dia begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Paru-parunya hampir meledak. Sialan, dia telah hidup lebih dari 2000 tahun dan tidak pernah ditekan seperti hari ini. Dia tidak tahan. Tetapi kaki itu seperti naga yang melingkar. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Dia hanya bisa meraung. Tetua Liu, bunuh dia. Bunuh dia untukku. Tetua Liu, wanita yang memainkan sitar sebelumnya, berteriak. Lelaki tua di samping Luo Fan menyipitkan matanya. Oh tidak, dia telah dilukai oleh Tetua Liu sebelumnya. Tetua Liu ini adalah seorang saint venerable tingkat menengah. Terlebih lagi, artefak saint di tangannya bahkan lebih mengerikan. Sekalipun pemuda ini cukup kuat untuk mengalahkan Bae Chang Kiong, dia tidak akan mampu menang melawan Tetua Liu. Perbedaan kultifasi antara saint king sungguh mengerikan. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, akan sulit untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Liu Qin mengerutkan kening saat melihat ini. Dia memang seorang tua, dan masih sangat muda. Usianya baru 3000 tahun. Usianya hanya beberapa ratus tahun lebih tua daripada Bae Chang Kiong, tetapi tingkat kultifasinya lebih tinggi daripada Bae Chang Kiong. Alasan dia datang kali ini adalah karena Bae Chang Kiong telah menghabiskan sejumlah besar uang untuk mengundangnya. Dia selalu berpikir bahwa Bae Chang Kiong sangat kuat. Selama dia tidak bertemu dengan salah satu tokoh generasi tua itu, dia tidak perlu bergerak. Bahkan lebih sedikit orang di antara generasi muda yang mampu mengalahkannya. Hanya ada sekitar selusin orang yang berperingkat lebih tinggi darinya di puncak etiril. Lebih jauh lagi, dia mungkin tidak akan menemuinya. Namun sekarang, seorang pemuda yang tidak dikenalnya telah melompat keluar dan menghajar Bae Chang Kiong hingga babak belur. Hal ini sungguh mengejutkannya. Dia bahkan tidak bereaksi sebelumnya. Pada saat ini, ekspresinya menjadi gelap dan dia berkata dengan suara yang dalam, Anak muda, kamu sudah bertindak terlalu jauh. Angkat kakimu dan berlutut untuk menerima hukumanmu. Puncak etiril bukanlah sesuatu yang dapat Anda tantang. Hukuman, Lin Suan juga tertawa. Apakah orang-orang di puncak etiril semuanya begitu sombong? Apakah mereka benar-benar mengira bahwa mereka adalah dewa? Sepertinya kalian terlalu superior. Hari ini, aku akan memberi kalian pelajaran. Kau tidak bisa melawan puncak etiril. Liu Qin menggelengkan kepalanya. Puncak etiril telah berdiri di sini selama puluhan ribu tahun, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengubahnya. Apakah enam gua langit itu kuat? Bahkan jika mereka bersatu, mereka tetap tidak sebanding dengan puncak etiril. Apa yang bisa dilakukan seorang pemuda? Lepaskan dia. Ini peringatan terakhirku. Apakah Anda sedang bermimpi? Lin Suan mendengus dingin. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Bahkan jika dia kalah dalam kompetisi sebelumnya, aku tidak akan mengambil nyawanya. Namun, setelah dia kalah, dia ingin membunuhku. Jadi, dia tidak bisa menyalahkanku. Apakah dia mengira tidak akan ada seorang pun yang berani menyentuhnya hanya karena dia seorang jenius dari puncak etiril? Sayang sekali. Lin Suan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menghentakkan kakinya dan menghancurkan tubuh lawannya. Telapak tangannya berubah menjadi pedangki berbentuk naga dan menembus jiwa pihak lain. Ledakan. Bai Chang Kiong bahkan tidak sempat berteriak sebelum jiwanya hancur. Beraninya kau membunuhnya. Liu Qin tiba-tiba berdiri dengan ekspresi terkejut di matanya. Mati. Bagaimana dia akan menjelaskannya pada puncak etiril saat dia kembali? Orang harus tahu bahwa dia adalah seorang jenius peringkat 20. Prestasinya di masa depan tidak akan lebih lemah darinya. Dia bahkan mungkin melampauinya. Bagaimana dia bisa mati di luar begitu saja? Dia akan dihukum saat dia kembali. Terlebih lagi, pihak lainnya berasal dari keluarga Bai. Keluarga Bai sangat kuat di gua awan putih surga. Dia benar-benar jenius. Siapa yang berani membunuh orang seperti itu? Tetapi sekarang, ada seseorang yang tidak tahu apa yang baik untuknya dan membunuhnya. Orang-orang di sekelilingnya juga menjadi gila. Seolah-olah mereka sudah dapat meramalkan bahwa badai berdarah akan segera datang. Pergi. Orang-orang ini mundur dengan panik. Liu Qin berdiri dan berkata dengan dingin. Karena dia sudah meninggal, kamu akan dikubur bersamanya. Cahaya dingin melintas di matanya. Dengan jentikan tangannya, sebuah sitar muncul di depannya. Sitar Fengming. Suara sitar itu suram, seperti teriakan burung phoenix. Itu adalah senjata Sein King yang mengerikan. Pada saat ini, suaranya menyapu seluruh dunia. Orang-orang di sekitarnya berusaha sekuat tenaga untuk melawan, dan mereka merasa telinga mereka hampir pecah. Lin Suan mengeluarkan aura pedang yang tak berujung, yang berubah menjadi dunia pedang dao. Dalam sekejap, dunia itu hancur. Raja Sein tingkat menengah memang kuat. Dia membuka tubuh ilahinya untuk melawan. Suara itu jatuh ke tubuh sucinya dan bergema di seluruh langit. Mati. Dia terus mundur. Apa yang salah dengan fisik orang ini? Dia masih hidup. Meskipun Lin Suan mundur, hal itu bagaikan sambaran petir di mata orang banyak. Bahkan Bai Chang Kiong akan langsung berubah menjadi abu saat menghadapi serangan seperti itu. Namun, pihak lain hanya terdorong mundur. Seperti apakah bentuk tubuh ini? Orang tua dari keluarga Luo awalnya putus asa, tetapi ketika dia melihat pemandangan ini, harapan kembali muncul di matanya. Dengan fisik pemuda ini dan bantuannya, mereka berdua mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jadi dia menarik nafas dalam-dalam dan bersiap untuk bergabung dengan Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin. Dengan jentikan jarinya, sosok hitam muncul di depannya. Mengaum. Raungannya bergema di seluruh dunia, menghalangi suara sitar. Dia benar-benar memblokirnya. Orang tua dari keluarga Luo itu tercengang. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Murid beberapa ahli mengecil. Bayangan iblis. Tidak bagus. Mundur. Bayangan iblis telah tiba. Mereka semua pernah diserang oleh bayangan iblis sebelumnya, jadi ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua trauma dan mundur. Anak ini sungguh tidak beruntung. Bukan saja dia dikejar oleh tetua Liu Qin, tetapi juga ada bayangan iblis yang mengerikan. Dia mungkin tidak bisa lolos dari kematian. Di mata orang banyak, Lin Suan sudah pasti mati. Ekspresi lelaki tua dari keluarga Luo berubah drastis. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana situasinya akan berubah dengan kedatangan bayangan iblis yang begitu mengerikan. Namun tak lama kemudian, semua orang tercengang. Mereka menyadari bahwa bayangan iblis itu tidak menyerang, tetapi berdiri di samping Lin Suan. Lin Suan mencibir. Kenapa? Kau sudah hidup selama tiga ribu tahun, jadi kau bisa mengalahkanku hanya karena kultifasimu lebih tinggi. Kau ingin membunuhku. Mengapa anda tidak mencobanya? Pergi, bunuh dia, perintah Lin Suan. Bayangan iblis di depannya meraung dan berubah menjadi petir hitam yang menyerbu. Ia mengayunkan cakarnya, menghancurkan gunung dan sungai. 4.512 Kekosongan di depannya terus pecah. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Ya Tuhan, bayangan iblis ini benar-benar mendengarkan kata-kata pihak lain. Siapakah anak ini? Mungkinkah dia adalah sosok yang menakutkan di wilayah yang tidak dikenal ini? Memikirkan hal ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Penatua Liukin meraung marah dan menyerang dengan sitarnya. Suara-suara itu menghantam tubuh bayangan iblis itu, melepaskan serangan yang mengguncang bumi. Bayangan iblis itu tidak menghindar sama sekali dan membiarkan serangan datang. Banyak retakan muncul di tubuhnya, tetapi tidak ada darah. Begitu saja, dia bertarung sampai ke Liukin. Dia mengayunkan cakarnya dan mematahkan salah satu lengan Liukin, membuatnya terpental. Itu terlalu mengerikan. Ini hanyalah serangan bunuh diri. Namun, bayangan iblis itu tidak memiliki darah atau jiwa. Ia tampak seperti makhluk hidup. Kalaupun dia meninggal, di mana dia bisa meninggal? Namun Liukin berbeda. Jika dia meninggal, dia tidak akan bisa hidup lagi. Dalam sekejap, dia terluka parah. Berengsek. Dia segera mundur. Lin Suan mencibir. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Dia terus menyerang. Bayangan iblis itu melesat ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Cahaya hitam berkelebat di langit, dan setiap serangan bagaikan bilah pedang yang tak tertandingi. Anak sialan. Ah, jika kau mampu, lawanlah aku secara langsung. Liukin berteriak marah sambil melarikan diri. Dia sangat marah hingga ingin muntah darah. Seekor semut di bawah alam raja bijak bisa membuatnya begitu menderita. Lin Suan mencibir. Kamu punya muka untuk mengatakan itu. Beranikah kau menekan kultifasimu dan bertarung denganku di level yang sama? Liukin tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya bisa menghindar dengan cepat. Dalam sekejap, bayangan iblis itu mengejarnya hingga jauh. Pada akhirnya, keduanya menghilang. Apakah mereka pergi? Orang-orang di sekitarnya masih menyimpan ketakutan saat mereka menatap Lin Suan dengan ngeri. Mata beberapa ahli dari Gua Awan Putih berkedip-kedip. Dia benar-benar membunuh Bai Chang Kiong. Ayo kita bunuh dia dan balas dendam untuk Bai Chang Kiong. Ya, benar. Tangkap dia dan bawa dia kembali untuk mencabik-cabiknya. Lebih dari selusin sosok mengelilinginya. Tidak bagus, anak ini dalam bahaya. Benar saja, kartu truf terbesarnya adalah bayangan iblis itu. Tanpa bayangan iblis, bagaimana dia bisa bertarung? Betapapun kuatnya dia, dua tinju tidak akan mampu melawan empat tangan. Bocah, sekarang kau tidak punya kartu truf. Mari kita lihat seberapa sombongnya dirimu. Para Raja Suci mencibir. Mata Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dengan lambayan tangannya, dua sosok jahat lagi muncul. Membunuh. Dengan suara gemuruh, dua bayangan iblis menyerbu keluar. Pada saat yang sama, dia juga meninju. Dalam sekejap, tubuh kedua Raja Suci hancur berkeping-keping oleh pukulannya. Lin Suan menyerang dengan agresif, begitu pula katak itu. Bersama dengan dua bayangan iblis, mereka membunuh semua pembangkit tenaga listrik gua awan putih. Langit dipenuhi kabut berdarah saat darah Sang Santo menembus langit dan bumi. Orang-orang di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka terlalu kuat, bahkan tanpa perlindungan Sein King tingkat menengah, mereka masih terlalu kuat. Akan tetapi, kekuatan orang-orang ini sudah menantang surga. Siapa lagi yang ingin merasakan kekuatanku? Lin Suan melihat sekeliling. Orang-orang di sekitarnya segera mundur dan pergi satu demi satu. Lin Suan bersiul panjang dan langsung memberi perintah. Sosok iblis dikejauhan terbang kembali. Tubuhnya berlumuran darah, tetapi tidak ada satupun yang berlumuran darah. Itu adalah darah tetua Liu Qin. Meskipun dia tidak meninggal, dia terluka parah. Setelah kembali, sosok iblis itu berdiri dengan hormat di samping Lin Suan. Lin Suan menatap Luo Fei Fan. Baiklah, tunjukkan padaku harta karun yang kau miliki sekarang. Oke. Luo Fei Fan tidak berani berpikir untuk melawan. Dia mengeluarkan kotak harta karun dari cincin penyimpanannya dan membukanya dengan hati-hati. Ada kunci perunggu di dalamnya. Setelah Lin Suan melihatnya, matanya tiba-tiba berbinar. Itu sangat mirip dengan kunci perunggu yang didapatnya, tetapi tidak sama. Jelas, jika itu juga terkait dengan kota Kunokian Kun, dia tidak tahu di mana itu dibuka. Namun, itu pasti sangat penting. Tampaknya ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Lin Suan sangat puas mendapatkan benda seperti itu. Lin Suan menyimpan kuncinya, lalu menatap Luo Fei Fan dan bertanya, di mana kamu mendapatkan benda ini? Apakah kamu tahu di mana pintu itu dibuka? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Lin Suan mengerutkan kening. Bagaimana kamu mendapatkannya? Luo Fei Fan tidak berani berbohong. Dia berkata, aku mendapatkan benda ini dari keluargaku. Aku menemukannya tiga tahun lalu. Saat itu, saya masih seorang patriark muda, jadi saya bisa memasuki beberapa tempat penting. Saya menemukan benda ini di pavilion kuno. Saat itu, tempat itu tertutup debu dan tampak terlupakan. Saya pikir itu semacam harta karun. Saya mempelajarinya selama tiga tahun, tetapi saya tidak menemukan apapun. Lalu, aku melemparkannya ke dalam cincin penyimpananku dan mengabaikannya. Ketika kota kuno kiankun berubah dan area baru muncul, kunci ini juga memancarkan cahaya, jadi aku mengetahuinya. Jika ini ada hubungannya dengan kota kuno kiankun, itu pasti sebuah harta karun. Lin Suan terkejut saat mendengarnya. Jadi begitulah adanya. Sepertinya kuncinya membuka kota kuno kiankun terlebih dahulu, yang mengarah ke situasi selanjutnya. Kurasa itu ada hubungannya dengan istana kiankun. Ketika Bai Chang Kiong menginginkannya, dia menyebutkan nama ini. Istana kiankun. Lin Suan tercengang. Luo Fei Fan berkata, tentu saja, itu adalah istana kiankun yang asli, bukan istana kiankun milik keluarga Luo saya. Saya tidak tahu di mana itu. Tuan muda, bisakah Anda membiarkan saya pergi? Aku bisa membiarkanmu pergi. Lin Suan mengangguk. Jangan banyak bicara di masa depan. Tuan muda, jangan khawatir. Saya akan mencari tempat untuk bersembunyi dan tidak akan ikut campur dalam hal-hal seperti ini lagi. Wajah Luo Fei Fan pucat. Dia bisa bertahan kali ini berkat Lin Suan, jadi dia tidak berniat mengambil risiko lagi. Luo Fei Fan dan lelaki tua itu pergi. Mata Lin Suan berbinar. Sepertinya kita harus pergi ke istana kiankun lagi. Baiklah, aku tidak sabar lagi. Katak itu pun senang, namun ia bertanya, apakah kamu tahu di mana benda itu? Lin Suan tersenyum. Aku tidak tahu, tetapi orang-orang di puncak berkabut tahu. Ada darah tetua Liu Qing di sana. Kita bisa melacak jejaknya dan pasti menemukan istana kiankun. Apa yang kita tunggu? Ayo berangkat. Katak itu tidak bisa menunggu. Lin Suan berkata, tidak. Tidak, sepertinya istana kiankun benar-benar luar biasa. Istana ini dapat menarik perhatian puncak berkabut. Pada saat itu, dua-gua surga dan para ahli lainnya juga akan datang. Raja Suci Awal, Raja Suci Tengah, atau bahkan Raja Suci Akhir akan muncul. Kita harus membuat beberapa persiapan. Selanjutnya, Lin Suan mengambil tindakan lagi untuk menemukan bayangan iblis. Dia menekan bayangan iblis Raja Suci Tengah yang lain dan dua bayangan iblis Raja Suci Awal. Secara keseluruhan ada enam bayangan iblis. Ini sudah menjadi batasnya. Lin Suan tidak akan mampu mengendalikan lebih dari itu. Lin Suan merasa ini sudah cukup. Selanjutnya, Lin Suan menggunakan teknik matanya untuk menentukan lokasi dengan darah penatua liukin. Mereka bergerak cepat. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu banyak bayangan iblis, tetapi mereka semua berhasil menghindarinya. Yang terpenting sekarang adalah menemukan istana kiankun. Setelah terbang selama sekitar lima hari, mereka berhenti. Tanpa teknik jiwa khusus Lin Suan, mereka dapat mengetahui lokasi istana kiankun. Hal ini disebabkan jumlah orang di sekitar mereka telah berangsur-angsur bertambah. Orang-orang ini sebenarnya menuju ke arah yang sama. Mereka seharusnya pergi ke istana kiankun. Lin Suan mengikuti orang-orang ini dan terbang cepat di udara. Tidak lama kemudian, mereka melihat sebuah istana di depan mereka. 4513 Istana Universal tidak besar, dan mirip dengan istana lainnya. Istana ini sederhana dan memiliki aura misterius. Seseorang tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa ada ruang independen di dalam istana universal. Lin Suan mendarat di gunung terdekat. Sudah banyak orang yang menunggu dengan sabar di sekitarnya. Ada juga yang bergegas dan mendarat satu demi satu. Tiga hari kemudian, Lin Suan dan Katak itu terkejut. Jumlah orang yang datang lebih banyak dari yang mereka duga. Sepertinya istana universal menjadi incaran semua orang. Itu adalah peri Sueki. Suara lain terdengar. Semua orang menoleh dan melihat sosok cantik dengan pedang kuno di punggungnya turun dari langit. Dia memiliki aura dingin yang tak terbatas di sekelilingnya, dan ada banyak orang yang mengikutinya. Mereka adalah Sueki dan para ahli lainnya dari Towsan Mountain Paradise. Mereka juga mendarat di gunung. Setelah Sueki mendarat, dia melihat sekelilingnya seolah sedang mencari seseorang. Saat dia melihat seorang pria berjubah merah di gunung di kejauhan, matanya berbinar. Tampaknya pria itu baik-baik saja. Dia merasa lega. Suamiku, apa kabar? Sueki tidak berekspresi, namun dia dengan cepat menyampaikan suaranya kepadanya. Lin Suan hanya mengatakan padanya bahwa dia baik-baik saja, dan dia tidak perlu khawatir. Sueki bukan satu-satunya yang datang. Yin Su dan Kin Sianer juga datang. Mereka mengikuti tetua Tianyin. Kedatangan Green Hill Paradise juga menarik banyak perhatian. Bagaimanapun, mereka semua adalah peri yang tak tertandingi. Orang-orang dari enam surga besar telah datang. Ras kuno lainnya dan keluarga-keluarga dari kota alam semesta kuno juga telah datang. Yang lebih mengejutkan adalah Misty Peak juga telah datang. Mereka telah menduduki gunung terbaik, dan tidak seorang pun berani mendekati mereka. Namun, ada beberapa orang yang berbisik-bisik. Apakah Anda mendengarnya? Misty Peak tampaknya telah kehilangan seorang jenius. Bagaimana itu mungkin? Sepertinya namanya Bai Chang Kiong. Apa? Sang jenius peringkat ke-20, Bai Chang Kiong, telah meninggal. Siapa yang melakukannya? Apakah ini tantangan bagi Misty Peak? Banyak orang berteriak kaget. Mereka tidak tahu siapa orang itu, tetapi mereka tahu bahwa orang yang berani melakukan hal seperti itu pasti memiliki latar belakang yang mengejutkan. Mereka tidak tahu siapa orang itu, tetapi mereka tahu bahwa orang itu menakutkan. Sepertinya bahkan tetua Liu Qin telah terluka dan melarikan diri. Segala macam seruan dan diskusi terdengar. Orang-orang di Misty Peak mendengus dingin. Salah satu dari mereka memancarkan niat membunuh yang sangat dingin, membuat sembilan langit terdiam. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Pada saat ini, dua tim terbang dari jauh. Mereka berasal dari gua awan putih dan gua roh ungu. Apa yang mereka coba lakukan? Banyak orang yang memperhatikan. Orang-orang itu melesat melintasi langit dan tiba di puncak gunung terdekat. Mereka mengelilingi seorang pria berjubah merah. Lin Suan melihat sekeliling. Apakah dia sudah ketahuan? Jadi apa? Dengan enam bayangan iblis besar di tangannya, dia tidak takut pada orang-orang ini. Lagi pula, ia masih memiliki kartu truf lainnya. Anda pasti pelakunya. Kultifator kuat dari Valet Spirit Grotto berkata dengan dingin. Beraninya kau menyerang orang-orang Valet Spirit Grotto. Sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Warga White Cloud Grotto juga tampak kedinginan. Kamu memiliki aura murid negeri awan putih di tubuhmu. Karena kamu berani membunuh orang-orang kami, kamu pasti akan mati hari ini. Apa? Orang ini berani menyinggung dua Grotto Heaven. Banyak orang memandang Lin Suan dengan kaget. Beberapa dari mereka menyipitkan mata. Mereka tampaknya telah mengenali identitas Lin Suan. Lin Suan menatap kedua gua langit itu dan mencibir. Apakah kalian punya hak untuk datang ke sini? Siapa yang memerintahmu? Apakah itu Liu Qin? Suruh dia datang ke sini sendiri. Penatua Liu Qin, bukankah dia seorang tetua dari puncak berkabut? Orang ini berani memanggil namanya dan sangat sombong. Siapa anak ini? Nah, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Sekarang, terima saja kematianmu. Sosok berpakaian baju besi ungu berjalan keluar. Pria ini tampak biasa saja, tetapi aura di tubuhnya tak tertandingi. Dia seperti dewa perang yang tak tertandingi dan dikagumi banyak orang. Ziji, itu benar-benar dia. Dia salah satu jenius terbaik di Valet Spirit Grotto. Keterampilan ilahi langit ungu miliknya telah dikembangkan ke tingkat yang sangat tinggi. Sulit baginya untuk menemukan lawan di tahap awal alam Raja Sage. Bahkan beberapa tokoh generasi tua pun bukan tandingannya. Untuk mengalahkannya, seseorang harus berada di tahap tengah alam Raja Bijak. Aku tidak menyangka dia akan datang. Apakah dia akan melakukannya sendiri? Nak, aku akan membuatmu berharap kau mati saja nanti. Sosok lain berjalan keluar dari gua awan putih. Dua sayap di punggungnya seperti dua awan, dan kepalanya bahkan lebih ganas. Bai Ti Gou. Banyak orang berseru. Mereka tidak memarahi pihak lain, tetapi terkejut. Pihak lain adalah ahli dari klan Tiangou dan jenius teratas dari gua awan putih. Konon katanya dia pernah membunuh dua sage king yang levelnya sama hanya dengan sekali tebasan. Kekuatannya tak terbayangkan. Lin Xuan menatap kedua orang di depannya dan tersenyum. Kalian berdua yakin ingin bertarung? Bukankah Liu Qin mengatakan yang sebenarnya kepadamu ketika dia memintamu datang? Nak, aku tahu kau punya hubungan dengan klan Luo, tapi kami tidak takut. Kau mati kali ini. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Sepertinya Liu Qin benar-benar tidak mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Mereka berdua memang sangat kuat. Mereka tidak lebih lemah dari Bai Chang Kiong, tetapi jika mereka bergabung, mereka pasti akan melampaui Bai Chang Kiong. Lalu kenapa? Bai Chang Kiong bahkan tidak bisa menghalangi satu jari pun dariku, apalagi mereka berdua. Aku bisa membunuh mereka dalam tiga gerakan. Karena kau sedang mencari kematian, maka mari kita bertarung bersama. Aku tidak ingin membuang-buang waktu. Lin Xuan melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Orang-orang di sekitarnya menjadi heboh. Mereka berdua bersama. Apakah orang ini tahu siapa yang dia hadapi? Keduanya adalah pakar teratas gua awan putih. Mereka adalah eksistensi yang tak tertandingi di tahap awal alam Raja Bijak. Jika kau ingin membunuh mereka, kau harus menjadi Raja Sage tingkat menengah. Tetapi apakah anak ini seorang Raja Bijak tingkat menengah? Mengapa aku merasa dia bahkan tidak memiliki aura seorang Raja Bijak? Banyak sekali orang yang terkejut, mengira Lin Xuan sudah gila. Di kejauhan, Qin Xianer dan Yin Su tampak gugup lagi. Orang ini masih sombong seperti sebelumnya. Mereka yang hanya tahu tentang latar belakang Lin Xuan mendesah dalam hati. Keduanya pasti sudah mati. Dia membunuh Bai Chang Kiong dengan satu gerakan. Dia bahkan tidak membutuhkan tiga gerakan untuk membunuh keduanya. Tentu saja, orang-orang ini tidak berani mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, menyinggung Lin Xuan akan mengakibatkan hasil yang mengerikan. Mereka tidak akan lupa. Lin Xuan tahu cara mengendalikan bayangan iblis. Ziji dan Bai Tiang Wu juga marah. Mereka mencibir. Anak baik, tidak heran kamu berani menyinggung orang-orang gua awan putih. Kau ingin kami berdua bertarung bersama? Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah mengatakan itu, Ziji melambaikan tangannya ke udara. Aura ungu yang tak berujung mengembun menjadi tangan ungu besar dan turun dari langit. Ia membawa hukum dunia dan sangatlah menakutkan. Bahkan seorang sage dengan level yang sama tidak akan mampu menangkis telapak tangan ini. Di sisi lain, Bai Tiang Wu juga bergerak. Dengan lambayan tangannya, cahaya pedang putih turun dari langit seperti sambaran petir. Meskipun mereka berdua tidak menggunakan kekuatan penuh, itu sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Mereka bahkan memiliki kepercayaan diri untuk bertarung melawan ahli raja sage tingkat menengah. Lin Suan mendengus dingin dan mengulurkan telapak tangannya. Salah satu telapak tangannya menamparkan ke arah tangan ungu besar itu dan yang lainnya ke arah cahaya pedang yang mengejutkan itu. Bai Tiang Wu dan Ziji mencibir. Apakah dia benar-benar berani melawan dua orang sendirian? Apakah dia benar-benar mengira dirinya dewa perang? Mereka sudah bisa membayangkan adegan pihak lain yang terkoyak. 4.514 Ledakan Ledakan Sebuah tabrakan dahsyat terdengar saat telapak tangan emas raksasa itu menangkis dua serangan itu. Jika tidak, serangan mereka akan dihancurkan oleh telapak tangan ini dan berubah menjadi kembang api yang menyelaukan. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar memblokirnya. Apakah dia bertarung satu lawan dua? Keduanya terkejut. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Bukankah orang ini terlalu kuat? Lin Suan tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun dan memblokir serangan keduanya hanya dengan kekuatan fisiknya. Pada saat berikutnya, dia melangkah maju dan menyerang lagi. Dia mengepalkan tangan kirinya, lalu matahari yang cemerlang menyinari ke segala arah, menyebabkan semua orang memejamkan mata. Pukulan ini ditujukan pada Ziji. Ledakan Darah muncrat keluar, dan Ziji meraung saat tubuhnya tertusuk. Terjadi keributan di bawah, dan Bai Ti Gou juga tercengang. Berengsek Pupil matanya mengerut, menyadari bahwa dia telah ceroboh. Ini adalah musuh yang sangat menakutkan yang harus dia lawan dengan sekuat tenaga. Anjing surgawi menelan bulan. Dia melancarkan serangan terkuatnya, yang berubah menjadi cahaya pedang tak tertandingi yang dapat membelah bulan menjadi dua. Aura pedang melesat keluar dari telapak tangan Lin Suan, menebas semua yang ada di jalurnya dan menghancurkan cahaya pedang yang tiada taraf itu. Bagaimana ini mungkin? Bai Ti Gou tidak percaya bahwa serangan berkekuatan penuh Ziji hancur begitu saja. Sebelum dia bisa bereaksi, cahaya pedang lain menyambarnya dan membuatnya terpental. Dalam sekejap mata, dua ahli hebat gua surga terluka parah. Ini baru gerakan kedua, dan itu sungguh tidak dapat dipercaya. Pada saat ini, gerakan ketiga Lin Suan keluar. Hukum kematian yang tak berujung memenuhi udara, dan aura kematian berubah menjadi panah kematian yang menembus seluruh ruang. Tidak. Ziji dan Bai Ti Gou meraung dengan gila. Tubuh mereka yang hancur baru saja sembuh, dan mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri, jadi mereka harus menghadapi hukum kematian yang mengerikan seperti itu. Mereka mengerahkan segenap tenaga untuk melawan, tetapi dalam sekejap mereka berubah menjadi tulang belulang. Aura kematian menghilang, dan Lin Suan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan dua kerangka jatuh dari langit. Semua orang tercengang. Apakah pertempuran sudah berakhir? Mereka adalah dua orang ahli dari gua surga, dan mereka bahkan tidak dapat menghalangi tiga gerakan orang ini bahkan setelah menggabungkan kekuatan. Semut bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Katak mencibir ke samping. Orang-orang di surga gua memiliki ekspresi yang jelek. Tiba-tiba seorang tetua berteriak dengan marah, kau sedang mencari kematian. Dia adalah Saint King tingkat menengah. Awalnya, dia tidak mau bertindak, tetapi sekarang, sepertinya ini adalah ujian bagi kaum muda. Namun kini, anak ajaib itu telah mati. Ia tidak peduli dan menyerang dengan ganas. Dengan satu serangan telapak tangan, langit dan bumi hancur berkeping-keping. Jauh lebih kuat daripada serangan gabungan Bai Tiangou dan Bai Tiangou. Inilah kekuatan Raja Suci tingkat menengah. Lin Suan mencibir. Dengan lambayan tangannya, kekosongan di depannya hancur, dan telapak tangan hitam menamparkan. Itu bertabrakan dengan telapak tangan lawannya. Dengan suara berderak, sepuluh ribu petir menyambar langit. Kidan darah semua orang bergolak, dan mereka tidak dapat berdiri dengan tenang. Tetua Heavenly Passage mundur, menghancurkan kehampaan. Wajahnya pucat, dan telapak tangannya gemetar. Ada retakan di sana. Sialan? Apa itu? Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dia benar-benar mampu melukainya. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Bahkan Sein King tingkat menengah tidak dapat melakukan apapun pada Yefutian. Cakar apa itu? Apakah itu kartu truf lawan? Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Kinsianer dan yang lainnya tercengang, bahkan Sueki pun tercengang. Cakar hitam apa itu? Mengapa bentuknya seperti bayangan setan? Lin Xuan berkata, Kau ingin menindasku. Teruslah bermimpi. Biarkan Liu Qin keluar. Kenapa? Dia tidak berani keluar. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Apakah dia mengejar tetua Liu Qin? Bagaimana itu mungkin? Tiba-tiba orang-orang ini tercengang. Tunggu, mereka mendengar sebuah legenda. Mungkinkah itu dia lagi? Seseorang membunuh Bai Chang Kiong dan melukai Liu Qin. Apakah itu benar-benar dia? Membunuh. Pada saat ini, terdengar teriakan marah. Suara yang memenuhi langit berubah menjadi 81 nada yang menari di antara langit dan bumi. Dalam sekejap, mereka menyelimuti Lin Xuan dan ingin membunuhnya. Lin Xuan berteriak dengan marah, dan telapak tangannya yang hitam menamparkan untuk menghalangi mereka. Di langit, sosok tetua Liu Qin muncul. Gukinnya meletus lagi, ingin menyerang. Namun, pada saat itu, sebuah tangan besar melintasi langit dan menghancurkan langit dan bumi. Di bawahnya, barisan pegunungan yang tak berujung hancur, dan semua orang terkejut. Pakar lain datang. Siapa dia? Lin Xuan menoleh dan melihat. Liu Qin juga marah. Siapa yang berani menghentikanku? Di antara langit dan bumi, sebuah sosok muncul di langit. Dia seperti seorang penguasa, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, kekosongan akan terus terbelah. Pada saat yang sama, ada aura dingin yang sangat menakutkan yang membuat rambut semua orang berdiri tegak. Bahkan ekspresi Liu Qin pun berubah. Ming Chen. Apa? Orang ini adalah Ming Chen. Para ahli di sekitar gua surga pun terkejut, bahkan para tetua pun menghirup udara dingin. Apakah dia benar-benar datang ke sini secara langsung? Orang ini menduduki peringkat ketiga di daftar etiril. Ia juga dikenal sebagai fisikawan pertama. Dia memiliki fisik seperti Raja Neraka. Ini adalah bentuk tubuh Raja Raskuno dan sangat mengerikan. Banyak orang terkejut. Ahli seperti itu jauh lebih kuat daripada Bai Changkiong dan Bai Tianhou. Bahkan para penatua tingkat tengah pun memperlihatkan ekspresi serius di wajah mereka. Ming Chen berjalan mendekat, memancarkan aura Raja Neraka. Dia berkata dengan dingin, Penatua Liu Qin, biarkan aku yang mengurus orang ini. Dia memiliki kartu truf yang dapat mengendalikan bayangan iblis. Liu Qin mengerutkan kening. Ming Chen berkata, Bayangan iblis biasa bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan dua bayangan iblis dari cincin penyimpanannya. Lalu, dia meninjunya. Dengan suara retakan, kedua bayangan iblis itu terkoyak. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Begitu kuat, apakah ini kekuatan Raja Neraka? Mengerikan sekali. Seorang tokoh generasi tua berkata, Raja Neraka adalah inti dari garis keturunan Raskuno. Ketika dewasa, potensinya tidak terbatas. Mungkin hanya Steri Sky Divine Physique yang legendaris yang mampu menandinginya. Namun, anak ini jelas tidak memilikinya, jadi dia pasti akan mati jika bertemu dengan Raja Neraka. Nak, kaulah yang membunuh Bai Chang Kiong. Karena kau berani membunuh seseorang di daftar etiril, aku akan berurusan denganmu secara pribadi hari ini. Suara Ming Chen sangat dingin dan penuh keyakinan luar biasa. Dia menduduki peringkat ketiga dalam daftar dan jauh dari sebanding dengan Bai Chang Kiong. Dia bisa membunuh Bai Chang Kiong dengan satu serangan telapak tangan. Raja Neraka. Lin Xuan menyipitkan matanya. Menarik. Kamu layak membuatku bertindak. Lin Xuan merasakan aura yang kuat dari fisik pihak lain. Sejujurnya, kau bahkan bukan seorang sage king. Kau tidak layak untuk kuajak bertindak. Bu Hun, karena kau mampu membunuh Bai Chang Kiong, itu berarti kau punya kekuatan untuk melawan mereka yang levelnya di atasmu. Karena kau jenius, aku akan membuat pengecualian dan membunuhmu sendiri. Semua orang gempar, anak ini pasti sudah mati. Itu sudah pasti. Fisik Raja Neraka sangat terkenal. Ia menduduki peringkat ketiga di antara generasi muda puncak etiril. Tidak peduli seberapa kuat anak ini, dia tidak akan mampu menahannya. Memang, karena dia mampu membunuh Bai Chang Kiong, saya pikir dia memiliki kekuatan untuk masuk ke dalam sepuluh besar daftar etiril. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak akan mampu mengalahkan Ming Chen. Anak ini akan berada dalam bahaya. Wajah Yin Su tampak serius, sementara wajah Qin Sianer pucat. Sue Ki juga mengepalkan tinjunya. Dia telah mendengar legenda tentang fisik Raja Neraka selama bertahun-tahun. Sekarang setelah dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, itu memang dahsyat. Dia bertanya-tanya apakah Lin Suan akan mampu menahannya. 4.515 Dia tidak meragukan Lin Suan, tubuh ilahi sembilan yang sangat kuat. Begitu dilepaskan sepenuhnya, kekuatannya tidak akan ada habisnya. Akan tetapi, kultifasi Lin Suan hanya pada tingkat yang mulia suci, sementara Ming Chen sudah menjadi Raja Suci. Dia bahkan telah menjadi Sein King sejak lama. Pada tahap awal Sein King Rilem, dia adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Ada kesenjangan dua wilayah utama di antara mereka. Jika mereka benar-benar bertarung, Lin Suan mungkin akan dirugikan. Namun, Lin Suan tidak terlalu memikirkannya. Dia memang terkejut bertemu dengan tubuh kekaisaran abadi. Dengan cara ini, dia akan dapat melepaskan tangannya sepenuhnya dan bertempur dalam pertempuran hebat. Pertempuran sebelumnya belum cukup baginya. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Lin Suan melangkah maju, dan api kemasan mekar dari tubuhnya. Fisik orang ini sangat kuat. Mungkinkah dia juga seorang ahli tempering tubuh? Orang-orang di sekitarnya segera mundur. Hanya dua sosok yang tersisa di depan mereka. Lin Suan, yang bagaikan Dewa Perang Emas, dan Ming Chen, yang sangat dingin, bagaikan Raja Nraka. Ledakan. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan menamparnya. Badai hitam bertiup antara langit dan bumi, dan dunia bergetar, menghancurkan segalanya. Berdengung. Lin Suan juga menamparkan dengan telapak tangannya, dan dunia yang luas itu bagaikan matahari. Kedua telapak tangan bertabrakan di langit, dan kedua kekuatan itu menghancurkan segalanya. Mereka berada dalam kebuntuan di langit. Begitu kuatnya, dia menghalanginya. Orang-orang dari gua surga menjadi gila. Ini adalah tubuh kekaisaran abadi, dan kultifasi Ming Chen berada pada tahap awal alam Raja Suci, dua alam lebih tinggi dari lawannya. Sekarang, kekuatan kedua belah pihak sebenarnya sama. Mungkinkah fisik anak ini melampaui Ming Chen? Mereka tidak berani membayangkan. Wajah Ming Chen juga menjadi dingin, dan dia tidak lagi memiliki senyum seperti sebelumnya. Tidak heran fisikmu begitu misterius. Bahkan bisa menyaingi tubuh Raja Neraka milikku. Aku tidak tahu berapa banyak gerakan yang bisa kamu lakukan. Dia benar-benar marah sekarang. Setelah telapak tangannya mendarat, dia menendang. Hukum Raja Neraka terus berputar, dan kekuatan putarannya membuat tendangannya tampak seperti pedang panjang berkecepatan tinggi, menembus langit dan bumi. Seperti yang diharapkan dari tubuh Raja Neraka, ia dapat berubah menjadi senjata mengerikan untuk menyerang dengan mengangkat tangannya. Lin Suan meraung, dan segel penguasa manusia menghantam dengan tangannya, menghancurkan tanah liar. Saat tendangan itu ditepis, kekosongan di sekitarnya mulai hancur. Sementara itu, tempat di mana dia berdiri sama sekali tidak terpengaruh, wilayah langit dan bumi membeku. Ledakan. Pada saat berikutnya, dia menyerbu keluar. Keduanya bertarung dengan sengit. Kemanapun mereka pergi, langit runtuh dan bumi retak. Lebih dari sepuluh ribu gunung runtuh. Kemanapun dia lewat, tidak ada yang dapat menghentikannya. Fisik kedua orang ini benar-benar terlalu kuat. Banyak orang yang terkejut. Seorang Seng King di tahap awal mungkin tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya. Mereka yang berasal dari puncak etiril tampak muram. Sebenarnya ada seseorang yang dapat bersaing dengan pertanyaan pertama mereka. Siapa orang ini? Sudah cukup. Aku sudah kehabisan kesabaran. Aku akan menyingkirkanmu sekarang. Ming Chen mendengus dingin. Sekarang dia benar-benar marah, dia tidak berniat menahan diri lagi. Sabit Raja Neraka. Aura Neter King yang mengerikan muncul dari tubuhnya, membentuk sabit. Sabit itu tingginya seratus meter, seperti gunung hitam. Sabit itu dipegang di tangannya dan ditebaskan ke bawah. Seluruh dunia terbelah dua. Ledakan. Lin Xuan menyerang dengan segel penguasa manusia lagi, maju terus dengan tekad yang kuat, menghancurkan segalanya. Ming Chen mundur, wajahnya pucat. Fas Raja Neter. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, lalu sebuah fas hitam muncul, dengan aura mengerikan menyapu keluar. Kekuatan ini terlalu kuat, dan udaranya sangat dingin. Seolah-olah seorang Raja Neter kuno telah dibangkitkan. Lin Xuan berteriak dingin. Segel pelukan gunung. Di antara langit dan bumi, gunung iblis purba hampir runtuh. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan pedang tak terkalahkan. Segel pelukan gunung menghalangi fas Raja Neter. Pedang tak terkalahkan menebas Ming Chen dan melemparkannya. Bekas pedang muncul di tubuh Ming Chen, dan darah mengalir keluar. Itu darah hitam, dan itu sangat mengerikan. Apakah dia terluka? Banyak sekali orang yang berseru. Orang-orang dari puncak etiril menjadi gila. Kekuatan macam apa yang bisa mengalahkan tubuh kekaisaran abadi? Beraninya kau menyakitiku. Kau mencari kematian. Ming Chen meraung dengan ganas, dan laut Neter bergelora di sekelilingnya. Lin Xuan mendengus dingin. Niat pedang yang mengerikan muncul di tubuhnya satu demi satu. Dengan raungan marah, Ki pedang jatuh dengan aura yang tak tertandingi, seolah tidak bisa dihancurkan. Pedang yang tak bisa dipadamkan. Pedang ini menerangi langit dan bumi dan berubah menjadi keabadian. Raja Neter sangat marah. Raungan lain terdengar, dan dia menyerang dengan ganas. Langit dipenuhi aura hitam. Seolah-olah awan hitam tengah menekan kota itu, lalu dua naga hitam menerjang keluar. Ledakan, Keduanya menghilang di antara langit dan bumi pada saat yang bersamaan. Sialan, ekspresi Ming Chen jelek sekali. Untuk pertama kalinya, dia merasa kalah. Perlu diketahui bahwa dia menduduki peringkat ketiga di puncak etiril, dan fisiknya bahkan lebih kuat. Dia dikenal sebagai fisik pertama. Hanya ada dua orang yang bisa mengalahkannya. Namun kini, ada seseorang yang mampu menyainginya dan bahkan menyakitinya. Yang lebih penting, kultifasi pihak lain lebih lemah darinya. Dia tidak tahan. Anda ingin bersaing dengan saya. Anda pasti akan mati. Ming Chen meraung, tetapi Lin Suan mendengus dingin. Pedangku tidak dapat dihancurkan dan menerangi keabadian. Dengan suara gemuruh, Ki pedang yang telah menghilang tiba-tiba memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Ia berubah menjadi pelangi ilahi, menjadi satu-satunya di surga dan di bumi. Pada saat yang sama, raungan naga yang sangat menakutkan terdengar dari atas. Memotong. Lin Suan meraung marah, dan kekuatan jiwa pedang naga agung melonjak keluar dengan tekad yang tidak bisa dihancurkan, menebas dari langit. Ledakan. Ah. Dunia di depannya hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Bumi terbelah, dan puluhan ribu gunung runtuh, memenuhi udara dengan debu. Orang-orang di sekitar merasakan hawa dingin di hati mereka. Jika itu mereka, mereka tidak akan bisa lolos dari pedang tadi. Mereka bertanya-tanya bagaimana keadaan Ming Chen. Bisakah dia memblokirnya? Semua orang sangat gugup, terutama penduduk Ethereal Peak. Darah hitam tumpah antara langit dan bumi, dan sebuah lengan jatuh dari langit. Ming Chen terluka. Banyak sekali orang yang berseru. Tubuh Ming Chen berlumuran darah hitam, dan salah satu lengannya hilang. Wajahnya menjadi sangat ganas. Dia terluka. Dia terluka para akibat serangan tadi. Orang-orang di sekitarnya tercengang, dan penduduk Puncak Ethereal hampir pingsan karena terkejut. Mereka tahu betul betapa mengerikannya fisik Raja Neraka. Tetapi pada saat ini, dia bukan tandingan pihak lainnya. Anak sialan, beraninya kau menyakitiku. Aku akan membuatmu menyesal. Aku akan membuatmu berharap mati saja. Ming Chen meraum dengan gila. Biarkan aku tunjukkan keahlian unikku yang sebenarnya. Mantra Dewa Neraka. Saat dia meraum dengan gila, hukum-hukum hitam di tubuhnya dengan cepat tersapu keluar. Antara langit dan bumi, sungai stiks hitam yang tak terhitung jumlahnya meluap, dan seluruh tempat berubah menjadi neraka. Apakah dia akan menggunakan keterampilan unik ini? Warga Ethereal Peak pun ikut terkejut. Penatua Liu Kin dan yang lainnya juga tampak hikmat. Seseorang harus tahu bahwa hanya dua orang teratas yang dapat membuat pihak lain menggunakan mantra Dewa Neraka. Sekarang pihak lain telah menggunakannya, itu berarti tidak ada metode lain yang dapat mengancamnya. Antara langit dan bumi, kilat hitam mengembun menjadi sosok ilusi yang muncul di belakangnya. Dia memegang botol harta karun Dewa Neraka di tangannya, dan tampak sangat misterius. Aura Ming Chen juga meningkat pesat. Lengannya yang patah pulih kembali. Matanya terbuka lebar seolah-olah Dewa Neraka telah hidup kembali. 4.516 Orang-orang di sekitarnya ketakutan dan mereka terus mundur. Pada saat yang sama, di kehampaan yang jauh, cahaya bilah yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan menebas segalanya. Seorang pria misterius turun. Dia membawa pisau panjang di punggungnya, dan belet will di tubuhnya sangat menakutkan. Pada saat ini, dia sedang melihat pertempuran di kejauhan. Dia bahkan menggunakan Dewa Seni Dunia Bawah. Apakah dia sudah mencapai tahap seperti itu? Sungguh sulit untuk dibayangkan. Namun, jika dipikir-pikir, pertarungan ini seharusnya sudah berakhir. Begitu dia menggunakan Dewa Seni Dunia Bawah, pemuda itu tidak akan mampu menahannya. Pakar yang tak tertandingi itu berkata dengan tenang. Ledakan. Bersamaan dengan gerakan Ming Chen, Dewa Bayangan Dunia Bawah yang mengembun di belakangnya juga berjalan keluar. Botol hitam di tangannya diarahkan ke Lin Suan, dan aura mengerikan muncul dan membentuk bola cahaya hitam. Tampaknya bisa menghancurkan dunia. Aura ini benar-benar mengerikan, bahkan dapat mengancam seorang Raja Suci tingkat menengah. Tidak bagus. Ekspresi Sueki berubah drastis. Kekuatannya benar-benar terlalu kuat, bahkan tubuh Sembilan Yin-nya dapat merasakan ancaman besar. Embun beku hitam tak berujung muncul di tubuhnya dan tampak seolah-olah dapat membekukan segalanya. Dia mencoba melawan kekuatan ini. Pada saat yang sama, dia menatap Lin Suan, dan matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia tidak tahu apakah Lin Suan dapat menahannya. Mata katak itu pun melebar, dan diam-diam ia menggunakan hukum. Selama situasinya tidak tepat, ia akan segera mengambil tindakan. Apakah dia akan mempertaruhkan nyawanya? Ketika Lin Suan merasakan aura mengerikan dan gambar Dewa Dunia Bawah di depannya, dia menarik nafas dalam-dalam. Karena kamu memiliki tubuh kekaisaran Taigu, aku akan menggunakan fisikku untuk menghadapimu. Lin Suan menarik energi pedang yang memenuhi langit, dan pada saat ini, dia sepenuhnya mengaktifkan tubuh ilahi Sembilan Yang. Auranya yang awalnya menakutkan menjadi semakin mengerikan. Api menyapu sembilan langit dan sepuluh daratan, dan sembilan matahari muncul di sampingnya. Mereka terus berputar, dan tampaknya ingin menerangi segalanya. Betapa mengerikannya api itu. Fisik orang ini tampaknya menjadi lebih kuat lagi. Banyak sekali orang yang terkejut. Mereka merasakan darah dan ki mereka menjadi dingin. Apakah dia akan menggunakan fisiknya untuk menghadapi lawannya? Ledakan, Lin Suan melangkah lebar dan menyerang ke depan. Setiap kali dia melangkah, api di antara langit dan bumi terus berkobar dan berubah menjadi bunga teratai yang menyala-nyala melahap apapun. Sembilan matahari di sekelilingnya bersinar terang, dan dia bagaikan Dewa Perang Matahari yang tiada taraf. Tinju Dewa Sembilan Matahari membelah langit dengan satu pukulan. Ledakan, ledakan. Tidak bagus. Ekspresi Penatua Liukin berubah. Orang-orang dari alam surgawi di sekitarnya juga cepat mundur. Bahkan pendekar pedang tak tertandingi yang menyaksikan pertempuran dari jauh pun menyipitkan matanya. Kau ingin bertarung denganku? Bercocok tanam selama 10 ribu tahun lagi. Mantra Dewa Dunia Bawah Membunuh. Neterward meraung dengan marah. Dewa Dunia Bawah di depannya mendorong keluar dengan kedua tangan, dan botol di tangannya menembakkan seberkas cahaya hitam. Ini adalah serangan yang merusak, dan pihak lain pasti tidak akan mampu memblokirnya. Retak. Cahaya hitam penghancur bertabrakan dengan tinju linsuan. Aura yang tak tertandingi meletus dari tubuhnya. Badai melanda dunia saat hukum melonjak, seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia. Orang-orang di sekitarnya semua batuk darah dan terlempar. Itu sangat mengerikan. Bahkan para ahli dan tetua berusaha membela diri. Ekspresi mereka serius. Jika mereka membiarkan orang ini terus tumbuh, begitu dia mencapai tahap Tengah St. King Realm, tidak ada yang bisa menekannya. Ledakan. Setelah semuanya berakhir, Penatua Liu King dan yang lainnya menghela nafas lega. Yang lain juga menggelengkan kepala. Tidak ada yang bisa menantang puncak etiril. Namun, pada saat ini, di tengah badai hitam, api kemasan tiba-tiba menyala, lalu terus menyebar. Dengan bunyi retakan itu, seluruh dunia terbuka, seolah-olah matahari baru saja lahir, menyinari dunia. Badai hitam dan hukum di langit terus mencair. Sembilan matahari bersinar di mana-mana, dan sebuah tinju mengepal ke depan. Ia menghancurkan bola cahaya yang merusak dan kemudian menyerbu. Apa? Dia belum dikalahkan. Banyak sekali orang yang bersorak. Berdengung. Lin Suan dengan paksa menghancurkan kekuatan super pihak lain dan menyerang di depannya. Melihat wajah-wajah terkejut itu, dia meninju lagi. Dengan suara ledakan, hantu dewa dunia bawah langsung dihancurkan. Ledakan! Ledakan! Kemudian dia mengayunkan tinjunya, maka berserilah sembilan matahari yang ada di situ, berubah menjadi ribuan burung gagak emas yang menerkam. Bagian depannya langsung banjir. Miliaran matahari retak, dan cahayanya membuat orang-orang di sekitarnya tidak dapat membuka mata. Setelah sekian lama, ketika cahayanya melemah, mereka membuka mata. Bagaimana situasinya? Semua orang memperhatikan dengan saksama, lalu mereka tercengang. Tanah di hadapan mereka hancur, dan ngarai yang tak terhitung jumlahnya pun terbentuk. Sesosok tubuh jatuh ke tanah, tubuhnya berlumuran darah. Ming Chen, dia dikalahkan. Dan dia terluka parah. Semua orang sudah bisa melihat organ dalam dan tulang pihak lain. Orang bisa membayangkan betapa seriusnya luka-lukanya. Yang lebih penting lagi, mereka melihat sosok yang turun dari langit. Lin Xuan terjatuh ke tanah. Dia bagaikan dewa perang. Dia melangkah tiga langkah dan tiba di depan kelompok lainnya. Tubuh kekaisaran abadi hanya biasa saja. Pada saat yang sama, dia menginjak tubuh pihak lain dengan satu kaki. Dari segi fisik, dia menang. Dunia menjadi sunyi senyap dan pemandangan seakan membeku. Semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya. Itulah tubuh pertama dari puncak etiril. Tubuh kekaisaran yang tak terlupakan. Bagaimana dia bisa dikalahkan saat ini? Ini tidak mungkin nyata, kan? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Yin Su dan Qin Sianer tercengang. Bibir Sueki melengkung membentuk senyum yang indah. Hebat! Fisik orang ini tampaknya telah menjadi lebih kuat lagi. Sang katak pun tertawa bangga. Sialan! Lepaskan dia! Dengan suara gemuruh, orang-orang dari puncak etiril menyerbu. Tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Tetua Liu Qing juga berjalan mendekat, matanya dipenuhi niat membunuh yang dingin, dan aura yang mengerikan terpancar keluar. Katak itu langsung melompat. Apa? Kau ingin bertarung? Nak! Bunuh dia! Lin Xuan mendengus dingin, dan jejak niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Sebuah tubuh yang mengerikan melonjak keluar. Api ilahi sembilan matahari menyapu dan menyelimuti Ming Chen. Ming Chen menggunakan sungai Neter untuk melawan, namun dia tidak dapat melawan sama sekali. Dia memiliki tubuh kekaisaran abadi, namun dia tidak sebanding dengan tubuh ilahi sembilan matahari. Belum lagi dia sekarang terluka parah. Dalam sekejap, asap putih mengepul dari tubuhnya, dan tidak lama kemudian ia berubah menjadi genangan darah. Berani sekali kau! Liu Qin meraung, dan suara jalan agung meledak, menyerbu ke arah Lin Xuan. Lin Xuan mendengus dingin, kekosongan di depannya retak terbuka, dan sebuah tangan melesat keluar, menghalangi suara jalan agung. Pada saat yang sama, sesepuh lain dari puncak etiril melangkah keluar dan berkata dengan dingin, semua anggota surga, dengarkan. Bunuh anak ini untukku. Ekspresi orang-orang di sekitar paradise berubah, dan mereka semua menonjol satu demi satu. Tidak bagus. Ekspresi Sue Qi berubah. Tidak peduli seberapa kuat Lin Xuan, dia tidak bisa menahan begitu banyak orang. Qin Xianer dan Yin Su juga sangat gugup. Jangan menyerang, katanya kepada orang-orang di sebelahnya. Sue Qi juga memerintahkan penduduk Tousan Mountain Paradise untuk tidak menyerang. Namun, selain mereka, ada juga para ahli dari surga lainnya dan orang-orang dari puncak etiril. Pada saat ini, ada lebih dari seratus orang yang mengelilingi Lin Xuan. Begitu pertempuran besar terjadi, Lin Xuan tidak akan mampu menahannya, tidak peduli seberapa kuat dia. 4517 Berdengung Cahaya pedang yang tak tertandingi melesat ke arah Lin Xuan. Semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Lin Xuan meraung, berbalik, dan menyerang dengan telapak tangannya. Segel penguasa manusia muncul dan menghantam cahaya bilah pedang, memancarkan aura yang mengguncang bumi. Lengannya mati rasa akibat benturan itu. Kuat sekali, kekuatan orang ini di atas Dark Star. Liu Qin dan yang lainnya berseru. Tirani, kamu di sini juga. Bagus, cepat selamatkan Dark Star. Kesaliman, mungkinkah dia adalah tirani puncak berkabut peringkat kedua? Dia dikenal sebagai petarung nomor satu. Tiga puncak mistipik sangat mengerikan, tak tertandingi. Dan ketiganya mempunyai ciri uniknya sendiri, yang dikenal sebagai mata nomor satu, bilah pedang nomor satu, dan tubuh nomor satu. Tubuh nomor satu adalah bintang kegelapan, tubuh raja abadi, tubuh raja neraka. Pedang nomor satu itu bahkan lebih tinggi dari milik lawannya. Bisa dibayangkan betapa mengerikan teknik pedangnya. Adapun Zhang Changsheng nomor satu, yang dikenal sebagai mata nomor satu, dia bahkan lebih menakutkan. Dia mengembangkan sepasang teknik mata mistis. Dengan sekali pandang, tak seorang pun bisa menolaknya. Pada saat ini, Tirani, pedang nomor satu, tiba, mengejutkan semua orang. Dark Star, kau benar-benar sampah. Kau telah mempermalukan mistipik. Tirani turun dari langit. Dia melangkah di udara bagaikan dewa pedang yang tak tertandingi. Dark Star hampir muntah darah. Orang ini masih punya mood untuk melontarkan komentar sarkastis. Dia menggertakkan giginya dan meraung. Jangan katakan apapun lagi, biarkan aku keluar dulu. Aku berutang budi padamu. Nak, biarkan dia pergi. Tirani menatap Lin Xuan dengan perintah di matanya. Tetua Liu Qin melambaikan tangannya. Selama dia memberi perintah, para ahli dari gua-gua surga di sekitarnya akan menyerang dengan ganas. Pada saat itu, lawannya pasti akan mati. Menghadapi situasi berbahaya seperti itu, Lin Xuan tidak takut. Dia mendengus dan melambaikan tangannya. Enam bayangan iblis muncul, mengelilinginya, memancarkan aura mengerikan. Mereka meraung ke langit, mengguncang sembilan langit. Apa ini? Sialan, itu bayangan iblis. Apa yang orang ini coba lakukan dengan mereka? Liu Qin berseru, semua orang harus berhati-hati, orang ini mampu mengendalikan bayangan iblis. Mendengar perkataan orang tua itu, orang-orang di sekitarnya menjadi gila, mengendalikan bayangan-bayangan iblis. Siapa sebenarnya orang ini? Bebaskan Ming Chen, dan kami tidak akan melakukan apapun padamu kali ini. Tetua Liu Qin berkata dengan dingin. Dia tahu bahwa pihak lain itu sangat sombong. Sebelumnya, dia telah membunuh Bai Chang Kiong di bawah ancamannya. Jika dia membunuh Ming Chen kali ini, mereka tidak akan sanggup menanggung kerugiannya. Ekspresi tirani berubah dingin. Dari ke-6 bayangan iblis, dua di antaranya memancarkan aura yang membuat rambutnya berdiri tegak. Jelas itu adalah Saint King tingkat menengah. Jika mereka benar-benar bertarung, akan sangat mudah bagi anak ini untuk melarikan diri. Lagi pula, siapakah yang tahu jika orang ini memiliki lebih banyak bayangan iblis? Suasana membeku sesaat. Meskipun dikelilingi oleh ratusan ahli, Lin Suan tidak takut. Di sisi lain, Ethereal Pig tidak berani bertindak gegabuh karena takut memecahkan vas. Bibir ratu salju melengkung membentuk senyum saat melihat ini. Hebat! Sepertinya Lin Suan tidak dalam bahaya. Ledakan! Ledakan! Tepat pada saat ini, Istana Universal di depan mereka tiba-tiba mengeluarkan suara bergetar, menarik perhatian semua orang. Memanfaatkan kesempatan ini, Ming Chen yang diinjak-injak pun meraung. Mengabaikan kerusakan yang dialaminya, ia membelah tubuhnya dan berubah menjadi sungai dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya, melarikan diri ke segala arah. Ingin berlari, Lin Suan mendengus dan meninju. Cepat selamatkan aku, suaranya terdengar. Pedang tirani menebas dan bertabrakan dengan Tinju Lin Suan, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Tinju Lin Suan diblokir. Ini kesempatan bagus. Melihat Ming Chen telah melarikan diri, tetua Liu Qing mencibir. Orang-orang di sekitarnya ingin menyerang. Lin Suan mendengus. Enam bayangan iblis itu meraung ke langit, melepaskan aura yang mengerikan. Bahkan lebih banyak raungan datang dari kejauhan. Tidak bagus, ada lebih banyak bayangan iblis yang datang. Orang ini tidak akan memanggil pasukan bayangan iblis, kan? Untuk sesaat, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Tirani juga berkata, Penatua Liu Qing, biarkan anak ini pergi dulu. Kita akan pergi ke kuil universal terlebih dahulu. Nak, kau beruntung. Kami akan mengampuni nyawamu kali ini. Jika kau bertemu kami lagi, kau pasti akan mati. Tirani menatap Lin Suan dengan niat membunuh. Kemudian dia berbalik dan pergi dengan cepat bersama orang-orangnya. Melihat Misty Pig sudah pergi, orang-orang di sekitar gua surga tentu saja tidak akan menyerang. Mereka juga mengambil nafas dalam-dalam dan memimpin tim mereka sendiri, bersiap untuk menjelajahi kuil universal. Hebat! Kinsianer, Sueki, dan yang lainnya diam-diam menghela nafas lega. Katak juga berkata, Kau membuatku takut setengah mati. Kupikir aku harus melarikan diri lagi. Memang, dengan begitu banyak ahli yang bertarung, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Mereka hanya bisa melarikan diri. Namun, jika mereka ingin melarikan diri, orang-orang ini tidak akan dapat menyakiti mereka. Lin Suan mendengus. Aku akan mengingat tebasan pertama. Cepat atau lambat, aku akan menginjakmu juga. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dengan lambayan tangannya, dia mengumpulkan enam bayangan iblis. Ayo pergi ke kuil universal. Dia berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke depan. Di depannya, orang-orang itu telah tiba di kuil universal. Mereka ingin masuk, tetapi mereka didorong kembali oleh suatu kekuatan. Banyak orang muntah darah, bahkan ada yang tubuhnya tertusuk. Sial, ada segelnya. Kita tidak bisa masuk. Karena kita sudah di sini, bagaimana kita bisa mundur? Semuanya, mari kita serang bersama. Beberapa pakar berseru. Mereka mengumpulkan beberapa kekuatan dan menyerang dengan ganas. Banyak ahli yang menyerang bersama-sama. Kekuatan ini benar-benar terlalu mengerikan. Langit dan bumi hancur berkeping-keping. Meskipun demikian, kuil universal tetap aman dan tenteram. Sial, kita tidak bisa menghancurkannya. Bisakah kita hanya menonton dan tidak masuk? Orang-orang di sekitarnya menggertakkan giginya. Apa yang sedang terjadi? Thoth juga mengerutkan kening. Dia berkata, Nak, haruskah kita menggunakan kuncimu untuk membukanya? Mata Lin Suan berkedip. Dia baru saja mendapatkan kunci dari Luo Fei Fan, tetapi dia tidak tahu dari mana asalnya. Namun, dikatakan bahwa kunci itu terkait dengan kuil universal. Dia berpikir, Haruskah saya menggunakan kunci ini untuk membuka kuil universal? Bagaimanapun, perubahan di kota kuno universal disebabkan oleh kunci di tangannya. Namun, orang-orang itu baru saja mengepungnya dan ingin menyerangnya. Haruskah dia membukanya dan membiarkan mereka masuk? Dia tidak bersedia. Pada saat itu, terdengar suara, Kalian mundur saja, aku yang akan melakukannya. Semua orang mengangkat kepala. Siapa itu? Sungguh suara yang keras. Mata beberapa orang terasa dingin. Mereka tidak dapat membuka segel meskipun banyak orang bekerja sama. Bisakah pihak lain melakukannya sendiri? Mereka tidak mempercayainya. Berdengung. Di langit, sebuah sosok turun. Pada saat yang sama, tekanan besar datang. Semua orang merasa seolah-olah jiwa mereka akan terbelah. Mereka melihat sepasang mata yang dingin dan tanpa emosi, seolah-olah mata dewa iblis sedang menatap mereka. Sungguh teknik mata yang mengerikan. Orang ini adalah seorang ahli dalam teknik mata. Bahkan Lin Xuan pun terkejut. Sungguh teknik mata yang hebat. Dia menggunakan mata dewa Tianji untuk memblokirnya. Thoth juga mengerutkan kening. Sial, seorang ahli muncul. Orang-orang di puncak berkabut tertawa. Mereka tidak menyangka Zan Changsheng akan datang. Zan Changsheng, apakah itu dia? Peringkat pertama di daftar misti, bahkan di atas tirani. Dia adalah mata nomor satu yang legendaris. Teknik mata misterius yang dia kembangkan sangat kuat. Satu tatapan saja dapat membunuh seorang suci. Sekarang setelah mereka melihatnya, itu memang luar biasa. 4.518 Mata pertama, Zan Changsheng, mengenakan jubah Tao, seolah-olah seorang abadi telah turun. Wajahnya tampan, dan rambut hitamnya menari-nari liar. Matanya bahkan lebih aneh dari sebelumnya. Semua orang tercengang. Mereka hanya tahu bahwa teknik mata Zan Changsheng sangat mengerikan, tetapi tidak ada yang pernah benar-benar melihat matanya sebelumnya. Hanya sebagian kecil orang yang pernah melihatnya. Sekarang setelah mereka melihatnya, mereka semua tercengang. Lin Suan juga tercengang. Mata putih. Benar saja, mata pihak lain tampaknya tidak memiliki pupil hitam, hanya putih. Itu aneh dan aneh, membuat kulit kepala seseorang geli. Sungguh mata yang aneh, Lin Suan terkejut. Katak juga berseru. Ini adalah mata pemadam roh. Apa itu spirit extinguishing eyes? Apakah mereka sangat kuat? Lin Suan bertanya. Mereka juga merupakan mata legendaris, yang sangat ajaib. Hanya dengan sekali pandang, mereka dapat menghancurkan semua kehidupan. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menghancurkan dunia hanya dengan sekali pandang. Begitu dahsyat, Lin Suan terkejut. Dia ingat nama ini. Seperti yang diharapkan dari Misty Peak, memang ada banyak ahli. Pertama, ada tubuh kekaisaran abadi, lalu ada pendekar pedang yang tiada taraf, dan sekarang ada teknik mata yang mengerikan. Tetapi dia tidak tahu dari mana orang ini mendapat keyakinan untuk memecahkan segel di depan. Mengandalkan teknik matanya. Yang lainnya juga bingung. Zhang Changsheng sangat kuat, mampu menyapu bersih segalanya. Namun, sekuat apapun dia, dia tidak akan bisa mengalahkan begitu banyak orang yang bekerja sama, bukan? Jika mereka tidak dapat berbuat apa-apa, apa sebenarnya yang diandalkan pihak lain? Tetua tirani Liu Qin berjalan mendekat. Haruskah mereka bergabung? Zhang Changsheng menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku punya caraku sendiri. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangannya. Cincin penyimpanannya berkelebat, dan sebuah kunci perunggu muncul di tangannya. Apa ini? Semua orang terkejut. Lin Xuan berseru, pihak lain juga punya kunci perunggu. Dan dari penampilannya, itu berbeda dari dua yang diperolehnya. Mungkinkah ini kunci untuk membuka istana surgawi? Ini adalah. Penatua Liu Qin juga terkejut. Zhang Changsheng berkata bahwa tanpa kunci, kau tidak bisa masuk, jadi hanya aku yang bisa membuka istana surgawi. Haruskah mereka membersihkan tempat itu? Ambisi tirani memandang sekeliling dengan tatapan dingin yang menggigit. Tampaknya mereka tidak berencana untuk membiarkan orang lain masuk. Namun, Zhang Changsheng tersenyum. Tidak perlu, meskipun aku bisa membuka istana surgawi, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Bukankah lebih baik membiarkan orang-orang ini mencari jalan untuk kita? Benar, tirani tersenyum. Bahkan jika orang-orang ini masuk dan menemukan harta karun, mereka dapat mengambilnya. Semuanya akan menjadi milik mistipik. Karena mereka telah membuat keputusan, Tetua Liu Qing dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka minggir dan menunggu dengan tenang. Zhang Changsheng menarik nafas dalam-dalam dan menatap ke depan dengan mata pucatnya. Lalu, dia menyuntikkan hukum ke dalam kunci perunggu. Kunci perunggu itu bersinar terang dan melayang ke depan. Dengan suara berderak, benda itu lenyap dari hadapannya. Istana Universal mulai berputar saat segelnya rusak. Aura suram menyebar dari Istana Universal ke segala arah. Itu, Zhangsheng, Surga, itu-itu, Zhangsheng, Surga. Di belakangnya, Lin Xuan juga menarik nafas dalam-dalam. Karena pihak lain telah membuka Istana Universal, itu berarti kunci di tangannya adalah untuk membuka tempat lain. Mungkinkah itu Surga? Ini makin menarik. Saya menantikannya. Saya harap ini tidak mengecewakan saya. Matanya berbinar. Kemudian, dia mengikuti yang lain dan terbang maju. Para ahli gua surga dan Raskuno tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Begitu formasi susunan diaktifkan, mereka menyerbu masuk. Ceritan terdengar begitu mereka masuk. Beberapa berubah menjadi kabut darah. Beberapa terluka parah dan terlempar kembali. Apa yang telah terjadi? Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Mereka tidak berani bergerak maju dengan gegabuh. Mereka semua bingung. Bodoh. Zhan Changsheng berdiri di udara dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Meskipun dialah yang membuka istana surgawi, dia tidak langsung bergerak. Penatua Liu Qing tersenyum. Tampaknya membiarkan mereka masuk adalah pilihan yang tepat. Setidaknya kita tahu bahwa tidak semua orang bisa menjelajahi tempat ini. Kita semua seharusnya tidak punya masalah. Lelaki tua lainnya berbalik dan melihat ke sekeliling. Mereka dari puncak etiril yang datang semuanya adalah pakar di antara pakar. Namun, Tirani mengerutkan kening dan menatap Darkstar. Ia berkata, Kau terluka parah. Ku rasa sebaiknya kau tetap di luar. Sialan, Beraninya kau meremehkanku. Darkstar meraung, Wajahnya dingin. Aku sudah pulih. Aku baik-baik saja. Saya harap begitu. Tirani berkata dengan dingin, Jangan kalah lagi. Jangan permalukan Misty Pig. Darkstar tidak mengatakan apa-apa. Kekalahan dari Lin Suan benar-benar membuatnya kehilangan muka. Namun, Fisik Lin Suan benar-benar mengerikan. Itu pasti bentuk tubuh yang legendaris. Dia belum yakin. Tapi apapun yang terjadi, Dia akan membalas dendam. Gua surga lainnya juga mulai berdiskusi. Jelas, Istana Surgawi bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Mereka yang lemah sebaiknya tidak pergi. Tak lama kemudian, Para tetua dari Gua Langit Roh Ungu dan Gua Langit Awan Putih berkata, Kami sudah menyelidikinya. Mereka yang berada di bawah Raja Suci harus tetap di luar. Mereka yang berada di atas Raja Suci, Ikutilah aku. Iya. Orang-orang itu setuju. Beberapa jenius muda tampak muram. Mereka adalah setengah dari Holy King. Mereka awalnya adalah jenius yang memukau di Grotto Heavens. Bagaimanapun, Mereka baru berusia satu atau dua ribu tahun. Masa depan mereka tidak terbatas. Namun, Dalam situasi berbahaya seperti itu, Tidak ada yang peduli apakah Anda seorang jenius muda atau ahli dari generasi yang lebih tua. Semuanya didasarkan pada kekuatan dan kultivasi. Banyak orang yang bertahan. Mereka tidak mau, Tetapi mereka tidak punya pilihan. Aura di dalamnya cukup untuk menghancurkan mereka. Adapun para Raja Suci, Mereka semua bersiap untuk bergerak. Qin Sianer dan Yin Su juga tinggal. Di sisi lain, Sueki bertemu dengan para tetua Gua Surga Seribu Gunung dan bersiap untuk masuk. Pada saat yang sama, Dia mengirimkan suaranya ke Lin Suan, Memberitahunya untuk berhati-hati. Lin Suan menjawab, Aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Anda harus berhati-hati. Kemudian, Para Raja Suci dari Gua Surga mulai masuk, Diikuti oleh penduduk Puncak Berkabut. Setelah orang-orang dari Puncak Berkabut masuk, Lin Suan dan Katak itu juga mulai bergerak. Mereka juga memasuki Istana Surgawi. Saat Lin Suan melangkah ke Istana Surgawi, Dia merasakan aura yang sangat kuno menyapu ke arahnya Seolah-olah akan menembus tubuhnya. Tidak heran orang-orang itu terluka sebelumnya. Tekanan ini tak tertahankan bagi mereka yang berada di bawah Raja Suci. Meskipun dia hanya seorang yang mulia suci, Fisik Lin Suan sangat kuat. Dia mendengus dingin, Dan kekuatan tubuh ilahinya meletus, Menghalangi tekanan. Dia menoleh dan mendapati katak di sampingnya telah menghilang. Apakah itu berisi hukum ruang angkasa? Tampaknya orang-orang ini tidak selalu bersama. Dia tidak perlu khawatir tentang kodok itu. Kodok itu berpengetahuan luas Dan punya caranya sendiri. Itu benar-benar aman. Mari kita lihat apa yang ajaib tentang tempat ini terlebih dahulu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari depan. Lin Suan sangat waspada. Seseorang datang. Siapa itu? 4519. Mata Lin Suan memancarkan cahaya kemasan Yang menembus kabut di sekitarnya. Detik berikutnya, dia terkejut. Itu Sueki. Dia melihat seorang wanita yang tak tertandingi berjalan ke arahnya Dengan pedang kuno di punggungnya. Setelah Sueki berjalan mendekat, dia menatap Lin Suan dan tersenyum. Dia mempercepat langkahnya dan menghampiri Lin Suan. Dia kemudian membuka kedua lengannya. Lin Suan juga tersenyum. Namun, pada saat berikutnya, pupil matanya mengecil. Dia merasakan suatu kekuatan dahsyat bertabrakan dengan tubuhnya dan melemparkannya. Jubah perangnya robek, dan ada bekas di tubuh dewanya. Apakah kamu menyerangku? Lin Suan sangat marah. Pada saat berikutnya, pupil matanya mengecil. Kamu bukan Sueki. Matanya memancarkan cahaya yang menakutkan, dan Lin Suan menembakkan seberkas energi pedang ke arah lawannya. Energi pedang itu tak tertandingi, dan membawa raungan naga saat membelah lawannya menjadi dua bagian. Bayangan Sueki yang samar-samar berubah menjadi kabut tebal dan menghilang. Teknik ilusi itu sangat kuat, bahkan berhasil menipu saya. Lin Suan terkejut. Seperti yang diharapkan dari sesuatu yang diciptakan oleh Kaisar Agung. Meskipun ia memiliki mata ilahi rahasia surgawi, ia masih terpengaruh olehnya. Lin Suan tidak berani ceroboh, dan dia menggunakan mata ilahi rahasia surgawi dengan kekuatan penuh saat dia melangkah maju. Kabut di depannya semakin tebal, dan setelah dia berjalan beberapa saat, kabut tersebut mulai menipis. Selain itu, ia juga mendengar suara-suara. Itu bukan suara perkelahian, melainkan suara tawa dan obrolan. Lin Suan terkejut. Ada begitu banyak orang di sini. Apa yang terjadi? Dia mempercepat lajunya. Detik berikutnya, dia melewati kabut. Matahari terbit di sekeliling, dan cahayanya bersinar ke segala arah. Lin Suan menemukan bahwa dia telah datang ke sebuah kota kecil. Di mana ini, Lin Suan terkejut. Meskipun matahari sudah tinggi di langit, seluruh tubuhnya terasa dingin. Dia seharusnya tidak meninggalkan Istana Universal, karena dia tidak merasakan kekuatan spasial apapun. Ini berarti dia masih berada di Istana Universal. Namun, perubahan di sekelilingnya, begitu pula bayangan Sueki, menyebabkan Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Ini juga merupakan teknik ilusi. Apakah saya baru saja memasuki teknik ilusi raksasa? Dia mendorong mata dewa rahasia surgawinya hingga batas maksimal, dan cahaya kemasan bersinar ke segala arah. Namun, dia tidak dapat mengatakannya sama sekali. Seolah-olah ini adalah dunia nyata. Metode macam apa ini? Jika ini adalah dunia nyata, hal ini akan dapat diterima. Jika itu ilusi, Lin Suan tidak berani membayangkannya. Seberapa kuatkah orang yang menciptakan ilusi ini? Itu jelas bukan Raja Bijak. Setidaknya itu adalah Bijak Agung. Mungkin saja itu diciptakan oleh Kaisar Langit dan Bumi. Di kota kecil di depan, beberapa pemuda melihat ke arah Lin Suan dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Lin Suan berjalan mendekat dan bertanya, di mana tempat ini? Mata para pemuda itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang mengejutkan dan mereka menusuk ke arah Lin Suan. Lin Suan terkejut, sungguh teknik mata yang mengerikan. Apakah para pemuda ini benar-benar menakutkan? Cahaya kemasan muncul di matanya, menghalangi teknik mata lawannya. Pada saat berikutnya, wajahnya tenggelam, dan hukum yang mengerikan digunakan. Raut wajah para pemuda berubah, mereka semua berlarian, bahkan melempar layang-layang mereka ke tanah. Tak lama kemudian, seorang pria setengah baya berjalan mendekat. Pria parubaya itu melangkah maju dengan gaya berjalan yang megah dan tiba di depan Lin Suan. Mengapa Tian Lin datang terlambat? Ayo, ikut aku lagi. Apakah kau sudah menyelesaikan misimu? Setelah berkata demikian, dia meraih lengan Lin Suan, dan cahaya yang amat dingin bersinar di matanya. Itu sebenarnya adalah rune emas. Lin Suan merasa jiwanya akan dikendalikan, dan ingatannya akan diubah. Seolah-olah dia akan menjadi hutan surgawi yang dibicarakan pihak lain. Pada saat berikutnya, kekuatan mata dewa rahasia surgawi meletus, dan cahaya kemasan muncul di matanya, menghalangi pihak lain. Dia mendengus dingin, dan tubuh sucinya bergetar, menghancurkan tangan pihak lainnya. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis dan pupil matanya menyempit. Sesaat kemudian, dia tersenyum. Maaf, saya salah orang. Kukira kau adalah murid klan rahasia surgawi. Bolehkah aku tahu siapa kau? Klan rahasia surgawi. Lin Suan tercengang. Kamu dari klan rahasia surgawi. Dia benar-benar terlalu terkejut. Orang harus tahu bahwa matanya adalah mata dewa rahasia surgawi, dan itu diberikan kepadanya oleh klan rahasia surgawi. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang dari klan rahasia surgawi. Apakah ini benar-benar ilusi, atau dia datang ke dunia asing? Lin Suan merasa tidak dapat mengatakannya. Lagi pula, orang-orang di sini sangat aneh. Sebelumnya, orang ini jelas ingin mengendalikan jiwanya. Jika dia tidak memiliki mata dewa rahasia surgawi, ingatannya akan berubah. Mungkin dia akan tinggal di sini selama sisa hidupnya. Selain dia, apakah ada orang lain yang datang? Jika yang lain tidak memiliki teknik mata yang kuat, akankah mereka mampu bertahan? Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Sueki. Dia sedikit khawatir. Pada saat ini, pria parubaya di depannya bertanya lagi. Lin Suan kembali sadar dan berkata, Ya, benar, saya dari dunia luar. Apakah di sini tempat tinggal klan rahasia surgawi? Pria parubaya itu mengangguk. Benar sekali, disinilah klan rahasia surgawi tinggal. Sangat sedikit orang luar yang bisa datang ke sini. Aku tidak menyangka kau akan datang. Sudah takdir kau ada di sini. Kau bisa jalan-jalan sendiri. Jangan menyakiti siapapun dari klan rahasia surgawi. Pria parubaya itu pergi, dan Lin Suan mulai berjalan-jalan. Ia menemukan bahwa kota itu lebih besar dari yang ia bayangkan, dan bahkan ada kota-kota lain di luar kota itu. Di sisi lain. Setelah Sueki masuk, dia berjalan bersama yang lain. Dia melewati kabut sendirian dan sampai di depan. Dia juga menemukan sebuah kota. Orang-orang di kota itu mencacimaki dia dan memanggilnya Tianqi. Mata mereka bersinar dengan cahaya kemasan. Dia merasakan sakit yang menusuk di jiwanya telah menjadi Tianqi. Dia mengikuti mereka, tetapi kemudian, tubuh Sembilan Yin meletus dengan es yang mengerikan, yang membuatnya sadar kembali. Dia begitu takut hingga berkeringat dingin. Dia segera mundur dan menjauhkan diri dari orang-orang ini. Sialan, apa yang terjadi? Bagaimana ingatan saya diubah oleh pihak lain? Ini terlalu menakutkan. Tempat apa ini? Kota ini terlalu aneh. Bukan hanya dia. Semua orang yang diselimuti kabut melihat kota yang aneh setelah melewati kabut. Pada saat berikutnya, mereka semua terpengaruh oleh teknik mata, dan ingatan mereka pun berubah. Mereka menjadi anggota klan rahasia surgawi dan tinggal di sini. Mereka lupa identitas asli dan masa lalu mereka. Bahkan para tetua klan rahasia surgawi pun hilang. Hanya beberapa orang yang menjadi pengecualian. Baru pada saat itulah mereka dapat melarikan diri. Misalnya, mereka memiliki garis keturunan yang tak tertandingi, tubuh yang sangat kuat, atau teknik mata dan jiwa yang sangat mengerikan. Misalnya, Sue Qi, Ming Chen, Ambisi tirani, Zan Changsheng, Tetua Liu Qing, dan lainnya. Mereka memiliki garis keturunan yang sangat kuat atau jiwa yang aneh. Orang-orang ini tidak dikontrol, tetapi meski begitu, mereka tetap sangat berhati-hati. Mata Zan Changsheng bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Di tengah kabut, dia bertemu dengan dua orang dari klan rahasia surgawi. Dia mendengus dingin. Dua orang dari klan rahasia surgawi ingin melarikan diri, tetapi tubuh mereka hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Bahkan saat mati, mereka berdua tidak percaya kalau lawan mereka bisa membunuh mereka seketika. 4520. Zan Changsheng juga melihat kota itu dan merasakan cahaya aneh di mata pihak lain. Upil matanya mengecil. Mungkinkah ini mata Tianji yang legendaris? Dia tidak menyangka akan menemuinya. Dia terlalu terkejut. Kalau saja dia mampu mempelajari rahasia teknik mata keberuntungan surgawi di sini, dia akan mampu mengembangkan teknik mata pembasmi jiwa lebih jauh lagi. Dia terlalu terkejut. Dia mulai panik mencari rahasia evolusi matanya di seluruh kota. Di sisi lain, Lin Suan juga sedang berjalan-jalan di kota. Dia merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya misterius. Dia menyadari bahwa benar-benar ada orang dari suku mata dewa di sini. Mata mereka sangat aneh. Tentu saja, tidak semua orang memiliki cahaya kemasan. Selain itu, bahkan jika mereka telah mengaktifkan mata ilahi mereka, kekuatan rune emas di mata mereka bervariasi. Anak muda, kau tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Anda tidak dapat memasuki tempat itu. Seorang lelaki tua dengan baik hati mengingatkannya. Lin Suan menoleh dan melihat lelaki tua itu berambut putih dan berwatak seperti orang bijak. Namun, matanya biasa saja, seperti orang normal. Tidak ada cahaya mengejutkan yang membuatnya terkejut. Orang tua ini tidak mengaktifkan mata ilahinya. Senior, apa kabar selanjutnya? Namanya Pavilion Mata Dewa, dulunya tempat suku mata dewa berkultivasi. Namun, tempat itu telah disegel dan tidak seorang pun dapat masuk. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan pergi. Pavilion Mata Dewa. Lin Suan terkejut. Tempat untuk berkultivasi. Dia memutuskan untuk melihatnya. Dia menemukan ada segel di sana yang mencegahnya masuk. Namun, aura di sana mengejutkannya. Dia mengeluarkan kunci perunggu. Kunci perunggu kedua yang diperolehnya digunakan untuk membuka Pavilion Mata Dewa. Pada saat yang sama, Ming Chen, Tyron Sky, Elder Liu Qin, dan Zhang Changsheng juga menyelidiki apakah ada tempat untuk berkultivasi. Mereka juga menerima berita tentang Pavilion Mata Dewa. Apakah itu lahan budidaya yang tertutup? Mereka semua bergegas mendekat. Selain Misty Peak, ada juga beberapa ahli dari Grotto Heaven selain dan ahli ras kuno yang tidak terkendali. Mereka bergegas mendekat dan melihat seorang pria berjubah merah berdiri membelakangi mereka. Itu anak kecil. Mata Ming Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Ekspresi tirani dan Liu Qin juga berubah. Itu dia. Dia juga ada di sini. Dia tidak sedang dikendalikan. Bagus, sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Orang-orang ini meningkatkan kecepatannya. Lin Xuan menggunakan kunci perunggu saat dia mendengar suara sesuatu merobek udara di belakangnya. Dengan sekali klik, dia membuka segel dan masuk. Dia juga membawa kunci perunggu itu. Dia masuk. Dia juga punya kunci perunggu. Semua orang berseru. Mata Zhang Changsheng bersinar dengan cahaya dingin. Berhenti. Dia mempunyai kunci perunggu, jadi tentu saja dia tahu bahwa mustahil membuka tempat ini tanpa kunci itu. Oleh karena itu, ia harus memanfaatkan waktu ketika segel ditutup untuk memasukkan atau meninggalkan kunci di tangan pihak lain. Di matanya, mata pemusnahan memancarkan cahaya pemusnahan, menghancurkan segalanya. Akan tetapi, dia masih terlambat selangkah. Segel di depannya dipulihkan, dan sosok Lin Xuan menghilang. Berengsek. Ketika cahaya pemusnah roh bertabrakan dengan segel, itu menyebabkan getaran yang mengejutkan. Cahaya itu dipantulkan kembali, membuat orang-orang di sekitarnya takut dan menghindar. Berengsek. Setelah Zancang Seng tiba, dia menghantamkan telapak tangannya ke pavilion rahasia surga. Namun, itu tidak berhasil. Apakah tidak ada jalan lain? Tirani, bintang gelap, dan yang lainnya mengerutkan kening. Para tokoh kuat lainnya dari gua surga dan ras kuno berjalan mendekat, wajah mereka juga tampak dingin. Mereka memandang ke depan dan berkata, Tuan muda Zancang, mari kita bergandengan tangan. Orang-orang ini bergandengan tangan dan melancarkan serangan yang mengerikan. Baik itu hukum kemampuan ilahiyah maupun serangan jiwa, mereka mencoba segala cara, tetapi tetap saja mereka tidak dapat membukanya. Sialan, pasti ada rahasia-ras-rahasia surga di dalam. Bahkan mungkin ada warisan dari ras-rahasia surga. Mata orang-orang ini menjadi merah. Anak baik, beraninya kau merampas harta karun di hadapanku. Saya ingin melihat apakah kamu bisa membawa harta karun itu saat kamu keluar. Mata Zancang Seng dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berdiri di sana diam, menunggu Lin Suan keluar sehingga dia bisa menangkapnya dan mengumpulkan jiwanya. Yang lain juga sudah menunggu. Bagaimana mungkin mereka melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Bahkan jika mereka harus menunggu seratus tahun, mereka akan tetap menunggu. Ada pun orang lain yang datang, apalagi menemukan pavilion rahasia surga, mereka bahkan kehilangan identitas mereka sendiri. Mereka telah menjadi murid ras rahasia surga dan akan tinggal di sini selamanya. Di sisi lain, setelah Lin Suan masuk, dia menemukan bahwa bagian dalam pavilion rahasia surga sangat terang, dan ada banyak lorong di sekitarnya. Terlebih lagi, ada sosok-sosok di setiap lantai. Orang-orang ini sangat kabur, dan mereka semua berkultivasi di ruang rahasia. Apakah benar-benar ada orang di sini? Apakah ini ilusi? Dia tidak tahu. Dia terus berjalan menuju pavilion rahasia surga, yang totalnya tujuh lantai. Dia tiba di lantai enam dan menemukan bahwa ada ruang kultivasi kosong di lantai enam. Dia masuk. Ketika dia masuk, dia merasa ruang rahasia itu tersegel. Lin Suan tidak mempedulikannya. Sebaliknya, dia mengamati sekeliling ruang rahasia itu dengan rasa ingin tahu. Dia menyadari bahwa ada banyak diagram di dalamnya, yang semuanya adalah ukiran batu kuno. Ada berbagai macam runedaw aneh yang tergambar di sana, bahkan ada sepasang mata ajaib yang membuatnya terpesona. Melihatnya saja membuat jiwanya sakit, seakan-akan hendak terbelah. Lin Suan sangat gembira. Ini adalah kultivasi teknik mata. Diagram ini dapat mengolah jiwa dan memperkuat teknik mata. Hebat, dia datang ke tempat yang tepat. Lin Suan sangat gembira. Dia tidak memperhatikan hal lain. Sebaliknya, dia duduk bersila dan mulai memahami dan memolah. Ada total 12 diagram di depannya. Rahasia surga 12 diagram. Lin Suan mulai memahami dengan sekuat tenaga. Di pupil matanya yang berwarna emas, berbagai macam runedaw saling terkait, membentuk rune misterius dan aneh satu demi satu. Beberapa rune tersebut berupa serangan, beberapa berupa ilusi, dan beberapa dapat mengendalikan jiwa orang lain hanya dengan sekali pandang. Mereka bahkan dapat memodifikasi memori jiwa orang lain. Itu benar-benar misterius, dan membuka pintu baru bagi Lin Suan. Lin Suan tampaknya telah melupakan waktu dan segalanya saat ia memahaminya di sini. Setelah beberapa saat, dia merasa matanya sakit sekali dan hampir berdarah. Baru kemudian dia mengalihkan pandangan, berdiri, dan menggerakkan badannya. Dia hendak keluar dan melihat apa yang ada di ruangan rahasia lainnya. Namun, dia mendapati bahwa dia tidak bisa keluar sama sekali. Ruang rahasia ini telah membentuk segel lain. Ia memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat, dan Lin Suan tidak dapat menghancurkannya. Sial, mungkinkah ada kuncinya? Dia mengeluarkan kunci perunggu dan menemukan bahwa kunci itu tidak dapat dibuka sama sekali. Dari kedua kunci ini, salah satunya adalah untuk membuka kota Kunokian Kun. Yang lainnya adalah membuka pavilion rahasia surga. Namun, tidak ada ruang rahasia sama sekali. Mungkinkah ada kunci lainnya? Lin Suan mengerutkan kening. Selain dia, ada orang lain yang memiliki kunci perunggu, yaitu Zan Changsheng. Namun, kunci perunggunya adalah untuk membuka istana Kiankun. Dia belum pernah melihat seseorang membuka ruang kultifasi rahasia. Apa yang terjadi? Mungkinkah setelah masuk, tidak ada jalan keluar? Terima kasih telah menonton!